www.pasarsedekah.com Mula dibangun dari masjid Maka dia disebut peradaban masjid Bersama masjid Rasulullah SAW juga membangun pasar Maka sebenarnya peradaban ini pada hari-hari pertamanya juga memperhatikan kesejahteraan ekonomi Selain itu pada masa-masa sulit Nabi SAW hari pertama di Madinah Bisa disebut sebagai peradaban sedekah Nabi SAW mengingatkan para sahabat betapa pentingnya bersedekah Berinfak di jalan Allah SWT Menariknya adalah ini dicontohkan oleh Nabi SAW sendiri Pernah satu hari seseorang datang kepada Rasul SAW dari sebuah perjalanan Dan dia tidak mendapati apapun untuk dimakan Dia meminta tolong kepada Rasul SAW untuk menjamunya malam itu Rasulullah SAW membawa tamunya ini ke rumahnya Dan bertanya kepada istrinya apa persediaan makan yang kita miliki pada malam hari ini Istri menjawab ya Rasulullah kita tidak punya persediaan apa-apa Begitulah Nabi ke rumah istri yang satu ke istri yang lain Tapi rumah tangga Rasulullah juga sedang diuji dengan kekurangan Memang Madinah bukan negeri yang matmur pada saat Rasul SAW pertama-tama datang ke sana Tapi Nabi SAW bukan sosok yang biasa menolak permintaan orang lain Nabi membawa tamunya itu kepada para sahabat di masjid Dan berkata siapa yang dapat menjamu tamuku malam ini Seseorang mengangkat tangan diantara para sahabatnya Orang itu adalah sahabat mulia Abu Talha Suami dari Ummul Sulaim Dua orang sahabat yang diberkahi dan diridui oleh Allah SWT Pergilah Abu Talha membawa tamu Rasulullah ini untuk dijamu di rumahnya Ketika Abu Talha masuk Dia segera ke belakang menjumpai istrinya dan bertanya persediaan makan apa yang kita miliki malam ini Ketika Abu Talha masuk Dia segera menjumpai istrinya dan berbisik apa persediaan makan yang mereka miliki Agar mereka dapat menjamu tamu Rasul SAW Sang istri terkejut dan berkata Abu Talha kita tidak punya makanan apa-apa Kecuali sedikit makanan untuk anak-anak kita Abu Talha berkata Kamu lengahkan anakmu dengan cerita-cerita sampai mereka tertidur Setelah itu kita dapat sajikan makanan itu untuk tamu Ummul Sulaim pun berusaha untuk membuat anaknya tertidur Setiap kali anaknya merengek karena lapar Ummul Sulaim melengahkannya lagi dengan cerita-cerita yang lebih asik Sampai akhirnya anak-anak mereka pun benar-benar tertidur Setelah itu makanan buat anak-anak itu akan disajikan kepada tamu Rasul SAW Ada satu masalah lagi Makanan itu tidak cukup untuk dimakan bertiga Maka Abu Talha berkata kepada istrinya Ketika nanti makanan akan disajikan Tiupkan lampu biar padam Abu Talha meminta izin kepada tamu karena tidak memiliki minyak maka lampu dimatikan Ada suara piring dan ada suara mengunyah Sang tamu makan dengan lahap dan mengira Tuhan rumah juga makan seperti dirinya Segala drama dalam infak secara diam-diam itu direkam oleh Allah SWT Kedua suami istri ini ingin menutup erat-erat amalnya malam itu Pertama karena malu akan keterbatasannya Yang kedua karena ingin menjadi tabungan di sisi Allah SWT Memang infak yang paling baik adalah infak yang dilakukan secara diam-diam Jika kamu tampakkan sedekah maka itu bagus Tetapi jika kamu berinfak diam-diam Kamu berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan Yaitu orang fakir Maka itu jauh lebih baik Karena itulah keduanya berusaha Menginfakkan hartanya ini secara diam-diam Berharap rida Allah SWT Menjaga keikhlasan hati Tetapi Allah membuka rahasia ini kepada umat Allah menceritakan melalui Jibril kepada Nabi SAW Atas apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini Selesai sholat subuh Nabi SAW berkata kepada Abu Talha Laqad ajiballah Rasul SAW berkata kepada Abu Talha Laqad ajiballah min sani'ikuma bidhaifikuma al-laylah Sungguh Allah takjub Atas apa yang kalian lakukan tadi malam Kepada tamu kalian Takjub disini artinya adalah rida Takjub disini adalah kasih sayang Takjub disini adalah hidayah dan bimbingan Allah SWT akan selalu membimbing Memberi petunjuk Memperhatikan dibanding siapapun Bagi orang yang berusaha Bahkan mengurangi jatah bagi keluarganya sendiri Jika itu memang dibutuhkan Lalu ada pertanyaan Bukankah berinfak yang terbaik adalah kepada anak dan istri Mengapa Abu Talha memberikan ini kepada tamunya Pertama Abu Talha tahu Bahwa penderitaannya malam itu Belum ada apa-apanya dibanding kelaparan yang telah ditanggung oleh tamunya Yang kedua Dia mengikuti segera apapun perintah Rasul SAW Dalam keadaan apapun Ada banyak keutamaan bersedekah Sehingga kita harus menjaganya tetap ikhlas kepada Allah SWT Di antaranya hadis Nabi SAW Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah SWT Hadis ini menggambarkan seolah-olah kemurkaan Allah itu menyala-nyala Dapat membakar segala impian Membakar masa depan Membakar kebaikan-kebaikan dalam hidupmu Ketika engkau bersedekah Maka segala kesalahan-kesalahan Kemaksiatan-kemaksiatan Serta apapun yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah SWT Akan padam bersama sadaqah yang engkau tunaikan Ikhlas karena Allah SWT Masalahnya adalah Apakah sedekah diam-diam Benar-benar selalu lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan Memang secara umum di dalam Al-Quran tadi disebutkan Sedekah secara diam-diam Lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan Namun dalam sedekah terang-terangan Ada pahala lain Yang jauh lebih besar dari pahala sadaqah itu sendiri Apa? Pahala menjadi penggerak kebaikan Ketika kita melakukan kebaikan Dengan niat agar orang lain mengikuti kita Maka siapapun yang mengikuti kita setelah itu Segala pahala-pahala yang mengalir kepadanya Akan diduplikat oleh Allah SWT Juga mengalir ke buku amal kita Tanpa mengurangi sedikitpun Dari pahala yang datang kepada pelakunya Mungkin sedekahnya sendiri Lebih besar pahala secara diam-diam Tetapi ada orang yang mengikuti Dan engkau dapat pahalanya Orang itu diikuti oleh orang lain Terus menerus sampai nanti hari kiamat Maka pahala akan terus mengalir Pahala da'wah Pahala sanna sunnatan hasanah Memberikan contoh yang baik dalam kehidupan Begitulah orang mu'min Setiap datang perintah dari Allah SWT Yang dia fikirkan bukan lagi kepentingan dan kesenangan diri Tapi seberapa dia dapat menyambut ajakan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!